selamat menikmati ini adalah October Favorites yang Minyo lewatkan kemaren barang pertama adalah ini Pons Flawless White Dewi Rose Gel Widening Soft Gel waktu itu Minyo beli produk ini itu hanya untuk moisturizer normalnya Minyo yang biasa-biasa Minyo gak mengharapkan sesuatu yang lebih dari sekedar moisturizer dari Pons ini lalu kalau misalnya kalian perhatiin gayanya Minyo itu gaya makeup-makeup korea-koreaan gitu kan, dan kalau misalnya kalian suka nonton film-film korea, si pemeran ceweknya itu punya kulit yang glossy abis, yang kaya berminyak tapi gak berminyak gitu dan si Pons ini actually Minyo pake sebagai moisturizer dulu kan abis itu pake foundation dan segala macem terus kaya setelah Minyo beres dandan, Minyo perhatiin ke kaca kaya hmm something different about my face I was like, what is this? actually kaya mukanya tuh kaya ya itu si pemeran-pemeran cewek yang di film-film korea gitu kaya langsung glossy glossy gimana gitu so yeah, it was like a surprising thing for dewiness this is 100% true the fact that it's whitening soft gel it's gonna make yourself look whiter it doesn't really work dan barang yang kedua adalah facial scrub yang Minyo dapet dari beauty recit dan barang ini namanya adalah avocado smoothie facial scrub specialnya itu adalah setelah kalian nge scrub muka kalian dan kalian bilas pake air muka kalian gak akan kerasa kaya apa ya kering, masalah pertamanya facial scrub itu bikin muka kalian kering Minyo coba ini setelah ya scrub scrub Minyo abis Minyo pengen cobain sesuatu yang baru and it turned out to be so awesome why? because this is actually moisturizing really really moisturizing yang selanjutnya adalah Maybelline New York Glossy Glam number 6 ini, tadaaaah Minyo udah nulis blog post di tumblernya Minyo mengenai barang ini kalian bisa cek dan klik linknya disini mengenai si Maybelline ini so yeah, cek that there's a full review for you barang berikutnya adalah ini batist dry shampoo why? belakangan ini cuci rambut tuh 4 hari sekali jorok sih i know but like we come on we all have those days untuk mengakali rambut berminyak Minyo pake batist dry shampoo ini dan ini yang wanginya cherry eh, wanginya cherry sebenernya wangi apa aja gak gitu penting yang penting kan dry shampoo nya ya ya kebetulan ada ini aja dan batist is always my pick for dry shampoo I've tried the other one what is that called? Tony and Guy dry shampoo but batist udah ada dimana-mana dan udah terkenal jadi lebih gampang nyarinya so this been a favorite of mine currently dan barang selanjutnya adalah kutek tadadang dia dari beauty recipe juga yang Minyo bilang barusan dan dia ini warnanya BR005 seperti yang Minyo bilang barusan Minyo kalo misalnya emang lagi musim hujan Minyo pake barang-barang yang warnanya rada gelap itu buat bikin efek kayak badan kita hangat dan kayak cuddly nice jadi so even sampe kutek Minyo pake warna-warna yang rada gelap matching sama Minyo hal ini penting enggak selanjutnya adalah not a beauty related but it's a fashion related bini warna marun ini sebenernya punya adenya Minyo tapi ya we share a lot of stuff ya come on it's rainy season it's nice to use this kind of stuff anak hipster gimana gitu rasanya tapi anak-anak hipster gua ngeklaim gua hipster gara-gara pake bini doa and it keeps your head from getting wet karena hujan fashion related things number 2 adalah wedges dari Clark setara dan kalo misalnya kalian ikutin vlognya Minyo yang pas Minyo ke Singapore I use this everyday with a lot of clothing okay udah terbukti setiap hari Minyo pake ini ini heels lho walaupun wedges tapi ini heels tapi sama sekali gak bikin kaki capek tip dari Minyo adalah kalian harus invest di satu sepatu yang emang worth it karena sepatu adalah hal yang terpenting selain performance selain keliatan bagus selain yang lain-lain kenyamanan adalah nomor satu kalo misalnya kaki kalian udah gak nyaman hari kalian akan menjadi buruk so kalian bisa consider buat invest di barang yang sedikit mahal tapi durable banget this is crazy stuff this is wallflowers oke jadi ini pewangi ruangan yang kalian colokin terus ini pewanginya kalian taruh di dalem buka klepnya buka ininya tutupnya terus kayak masukin dan kalian colokin ke colokan listrik yang kayak gini terus kayak wanginya terkeluar dari sini dan ini i like the smell and you guys know that i hate sweet smell kind of stuff even body butter even parfum so this scent is mahogany teakwood dari Bath & Body Works i can't really say that yeah but this smell so good i don't even care i can't say it i just smell it favorite yang selanjutnya adalah lagu lagu yang Minyo suka belakangan ini adalah Habits dari Tovelo satu lagi yang jadi favoritnya Minyo adalah website yaitu 7cupsoftea.com jadi di website itu kalian bisa chatting sama orang yang emang trained listener jadi kalian bisa share cerita kalian atau stressnya kalian depresinya kalian anxietiesnya kalian kalian bisa share disana sebagai anonimus because i know i know i know well that everybody have our own anxieties and problems and stuff yang memang gak bisa di-share ke orang banyak tapi kalian tetep harus mengeluarkan unek-unek yang ada di hati kalian dan Minyo waktu itu memang memang mengalami anxieties yang sedikit meluap-luap dan i found that website and yeah i started to chat with a lot of people it's actually nice to be able to talk to someone without you know ya khawatir cerita kalian kayak dicomberin kemana dicomberin diceritain ke orang lain dibocorin ke orang lain apa segala macem karena ya Minyo tau sendiri jadi di dalam kehidupan itu gak mulus-mulus aja ada naik ada turun dan kita semua pernah mengalami stress jadi buat kalian yang emang butuh pertolongan atau butuh mengekspresikan apa ya nge-share lah share cerita kalian supaya mengurangi beban at least di hati itu kalian bisa coba cek di website itu kalian bisa pilih listener yang kalian memang mau yang emang cocok buat dengerin ceritanya kalian entah masalah keluarga entah masalah baru putus pacaran atau even drugs related drug abuse or whatever kalian bisa cek website itu and talk to someone semoga info ini bermanfaat buat kalian apalagi kalian yang memang emosionalnya kadang-kadang suka naik turun apalagi remaja ya emosional kalian kan kayak gini nih buatlah hari-hari kalian itu se-happy mungkin jadi kalo misalnya ada masalah or whatever find a way find a good way to solve them thank you so much for watching semoga barang-barang yang Minyo tunjukin disini bermanfaat buat kalian kalian bisa dapet referensi entah apalah inilah itu lah ya semoga bermanfaat lah untuk kalian ya kalian bisa share barang-barang yang jadi favorit kalian di bulan ini dan bulan kemarin kalian tulis di comment box di bawah let me know so maybe I can try those stuff dan mungkin Minyo bisa feature di bulan depan so thank you so much for watching don't forget to subscribe to my channel like this video share this video follow me on another social media like Vine, Twitter, and Instagram all Minyo tiga tiga alright then so I'll see you again later bye muah muah ya ya me ya w ya ya ya